Halo, ketemu lagi dengan saya Denny dari Langka Premium Sous Laundry. Sebelum kita lanjutkan, silakan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya, agar kamu selalu mendapatkan update informasi dari kami. Mencuci sepatu dimulai dari bagian yang paling kotor yaitu outsole. Mencucinya menggunakan cleaner dan air mengalir. Kenapa menggunakan air mengalir? Karena outsole itu bagian yang paling kotor. Kenapa menggunakan air mengalir? Agar kotoran di outsole tidak turun ke bagian upper. Jadi kotorannya segera terbuang. Setelah kita cuci outsole, berikutnya kita cuci midsole. Bisa dilihat, Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Supaya kami lebih semangat membuat video-video yang bagus dan bermanfaat. Ganti anduk dan air ini. Selanjutnya, sporting, yaitu membersihkan bagian yang terlihat lebih kotor terlebih dahulu. Ini cleaner sama dengan ini ya, teman-teman. Dilakukan terlebih dahulu karena jika permukaan upper telah seluruhnya basah, yang kotor tidak terlihat lagi karena tersamarkan oleh basahnya air. Cuci bagian upper secara keseluruhan. Selanjutnya, bagian dalam sepatu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, ke proses pembilasan. Cara bilas sebagai berikut, teman-teman. Air lebih sedikit, ini agak banyak. Yang sedikit, kita kasih air panas. Sehingga menjadi hangat. Proses bilas sangat penting ya, teman-teman untuk menghilangkan sisa residu dari cleaner. Terima kasih telah menonton! Kurangi air dengan microfiber bersih dan kering. Keringkan dengan suhu dryer selama 40 menit. Kemudian, taruh depan kipas angin sampai benar-benar kering. Bersihkan sweat yang kurang bersih dengan sweat eraser. Dengan menggunakan sweat eraser ini, otomatis bulu-bulu sweat juga menjadi berdiri kembali. Sehingga tidak lagi memerlukan sikat sweat ini. Berikut penampakan sebelum dan setelah dicuci. Terima kasih sudah menyaksikan ya, teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Supaya kami lebih semangat membuat video-video yang bagus dan bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan dan masukan, silakan isi kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.